Selamat menikmati Selain jadi ibu rumah tangga, saya juga bekerja di salah satu LSM di kota Banda Aceh. Saya suka banget dengan pekerjaan saat ini. Masa muda saya dimulai saat SMP. Di masa ini juga saya ingin mencoba banyak hal baru. Masuk SMA, saya mulai aktif di Rohis. Drastis, saya berubah. Jilbab yang saya pakai panjang dan besar. Saya punya kelompok pengajian dengan seorang ustadz yang selalu hadir mengajarkan kami. Nggak hanya mengaji, tapi saya dan teman-teman pengajian juga diajarkan berperang. Kami dibawa ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di sana kami dilatih memanah menggunakan ketapel untuk memerangi musuh Islam. Seiring waktu yang terus bergerak, saat kuliah, lalu saya mulai merenungi. Apa iya? Jihad harus dengan kekerasan. Ini jihad saya. Puluhan aktivis yang tergabung dalam solidaritas perempuan dan anak melakukan aksi di Bundaran Simpang V. Selain berorasi, elemen sipil ini mengusung spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap pelaku kekerasan seksual yang belakangan makin meningkat. Mereka mengenakan pita hitam serta peluit yang ditiupkan sebagai simbol untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Artinya ini memang sudah sangat jaruhan kekerasan seksual. Tidak hanya di Aceh, tapi juga hampir di titik-titik kantung kemiskinan. Di Bengkulu juga miskin, di Aceh juga yang walaupun APBA-nya terlihat tapi tidak terlihat ada kesejahteraan yang baik. Artinya memang kerentanan-kerentanan kekerasan seksual di daerah kemiskinan itu akan lebih besar terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!